Saat ini ada sebagian dari orang tua yang akan sangat senang jika anaknya bisa belajar sampai ke jenjang yang paling tinggi. Tapi justru malah sedikit yang peduli akan pendidikan agama pada anak. Jika anak tidak bisa membaca Al-Quran, maka itu bukanlah suatu masalah. Yang penting bisa menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Jika anak tidak memahami agama, tidak apa-apa. Yang penting anak tersebut dapat memahami komputer dan teknologi. Maka dari itu, saat ini banyak anak muda yang jauh dari agama Islam tidak bisa membaca Al-Quran dan ditambah dengan kebiasaan buruk lainnya. Hal ini jelas salah, karena seharusnya orang tua dan anak sadar bahwa mempelajari agama itu sangat penting agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk dan berujung dosa. Na'uzubillahiminjalik. Membiasakan anak, belajar membaca Al-Quran dan mengamalkannya merupakan suatu hal yang tidak mudah loh sahabat saliha. Apalagi saat ini cukup banyak orang tua yang awam terhadap Al-Quran. Meskipun begitu, mendidik anak sesuai dengan syariat agama dan memperkenalkan sang buah hati pada Al-Quran adalah kewajiban setiap orang tua Muslim. Karena mengajari anak Al-Quran sama saja dengan mengajak anak untuk dekat kepada pedoman hidup mereka. Hal ini jelas terbukti pada sabda Rasulullah SAW berikut. Didiklah anak-anak kamu pada tiga perkara. Mencintai nabi kamu, mencintai ahli baitnya dan membaca Al-Quran. Sebab orang-orang yang memelihara Al-Quran itu berada dalam lindungan sehingga sana Allah pada hari tidak ada perlindungan selain daripada perlindungannya. Beserta para nabinya dan orang-orang suci. Hadis riwayat At-Turbani Lalu sejak kapan Al-Quran sebaiknya diajarkan kepada anak? Tentu saja sejak dini. Karena akan sangat bagus ketika anak-anak atau calon anak sahabat saliha sudah terbiasa hidup bersama dengan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran pada anak usia balita dapat dilakukan dengan mengenalkan, memperdengarkan dan menghafalkan. Sesekali mungkin sahabat saliha juga bisa mencoba memperlihatkan Al-Quran kepada anak sebelum mereka mengenal buku lainnya. Atau bisa juga dengan memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara dilakukan secara langsung atau memutar sidi berisi ayat-ayat Al-Quran. Eits tapi tunggu dulu sahabat saliha. Di masa yang sudah serba maju ini ternyata ada loh mainan anak yang pintar dan fasih dalam membaca Al-Quran. Namanya Hafiz dan Hafizah Talking Dog. Hafiz dan Hafizah ini adalah mainan berteknologi tinggi dan mempunyai beragam fitur konten islami yang menarik. Seperti murotol 30 juz, doa sehari-hari, cerita nabi, lagu-lagu islami dan masih banyak lagi yang lainnya. Ide awalnya adalah saat ini kan para orang tua itu bingung bagaimana sih caranya mendidih anak. Ada orang tua yang hanya kaya anaknya hanya cerdas saja, tapi secara spiritual ataupun secara emosional itu tidak sejalan. Nah, maka dari itu di sini kita mencoba bagaimana caranya membuat mainan anak-anak yang memang berteknologi tinggi, di mana bisa mencaptur atau bisa mencakup segala hal misalnya dari sisi kecerdasan, dari sisi emosi, ataupun dari sisi spiritualnya juga. Kurang lebih sih seperti itu. Perlu sahabat saliha ketahui juga, kalau Hafiz dan Hafizah Talking Doll ini adalah karya asli dari anak bangsa lho. Alkolam sebagai produsen dari mainan ini benar-benar mengerjakan produk mainan ini dari hulu ke hilir. Mulai dari desain produknya, pengaturan multimedia-nya, pengambilan suaranya, hingga kepenjualannya. Yang lebih membanggakan lagi, Alkolam ternyata sudah mendapat banyak sekali pengharga alo sahabat saliha. Seperti dari musim rekor Indonesia, musim rekor dunia, hingga mendapat gelar top brand di tahun 2014. Pada awalnya, Alkolam justru hanya membuat Al-Quran talking pen, di mana alat tersebut berfungsi untuk melafazkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, yang suaranya akan keluar dari pen jika kita menunjuk ayat Al-Quran tersebut. Lalu dengan semakin berkembangnya zaman, akhirnya Alkolam pun berinovasi untuk membuat The Talking Doll Hafiz & Hafiza, dengan target market anak-anak usia dini yang memang butuh ilmu bacaan Al-Quran, dan pemahaman seputar agama Islam. Selain Hafiz dan Hafiza, ada juga mainan lainnya yang tidak kalah unik sahabat saliha, yaitu Smart Hafiz. Fungsinya sebenarnya hampir mirip dengan Talking Doll, hanya saja di Smart Hafiz, anak-anak akan dimanjakan dengan visualisasi yang menarik. Jadi konten-konten Islam yang diajarkan tidak hanya berasal dari suara boneka, melainkan didukung juga dengan gambar yang interaktif. Menarik ya sahabat saliha? Lalu kira-kira inovasi apa lagi ya yang akan dibuat oleh Alkolam? Misi kami itu adalah mencerdaskan generasi muda di Indonesia ya, dari sejak dini, baik dari sisi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, di mana kita ingin melihat generasi muda lebih tangguh dan mandiri sejak dini. Dan produk-produk yang kita lakukan sekarang ini, tidak hanya dari sisi boneka mainan inovatif ini, tapi kita juga punya mobile app aplikasi. Mobile app aplikasi kita ini juga lebih kepada konten agama ya, dan ini kita kurang lebih bisa kalau misalnya konten mobile app aplikasi yang ada sekarang ini, tidak hanya sekedar membaca Alkolam, tapi kita juga bisa mengaji bersama misalnya bisa single, ataupun kita berduet, ataupun bergroup. Itu dia sahabat saliha, beberapa produk mainan anak dari Alkolam. Selain menghibur, ternyata mainan ini juga sangat menyenangkan loh. Untuk sahabat saliha yang ingin memiliki mainan ini, sahabat saliha bisa mendatangi toko-toko retail besar di kota sahabat saliha, atau bisa juga dengan pembelian secara online. Semoga dengan adanya mainan seperti ini, banyak anak yang lebih memahami tentang agama Islam, dan kita sebagai orang tua bisa lebih rajin mendidik anak-anak kita mempelajari Al-Quran. Jangan kemana-mana, karena setelah ini ada informasi seputar berdagang. Seperti apa? Tetap disaliha. Jangan kemana-mana.